Jadi awal ceritanya kita kan tinggal satu rumah nih dengan mertua Pada saat itu dirumah lagi mati lampu gelap banget Dan saya mau masuk ke kamar istri saya Gelap banget saya itu merabah-rabah mau masuk ke kamar cari-cari pintu kamar gitu Akhirnya ketemu tuh pintu kamar Yaudah saya masuk saat tidur Terus bangun Mertua ini Enak juga gitu ya Pemeriknya enak juga gitu Mungkin ya mungkin servisan mertua Ibu mertua itu lebih enak Tarikannya enak Genjotannya enak Mungkin juga mutannya lebih enak dibandingkan istrinya sendiri Sehingga terjadilah perkenduan, percian, pergoyangan Mentul-mentulan tiap hari, tiap malam Tanpa memikirkan anaknya Tanpa memikirkan istrinya Otaknya bosok, ngeloroknya Apa mantunya barangnya gede Berurat Terus dipasang rudal Mungkin rudalnya banyak kepopi Jadi ini sang ibu mertua gue ketika dimasuk Ini ibu-ibu yang selingkuh sama menantunya ini ya Nggak ada rasa kasian gitu sama anaknya sama sekali ya Anak tunggal Tapi kalau dia pas marah sama anaknya Anaknya disumpahin yang jelek-jelek Yang kotor-kotor gitu ya Sama anaknya disumpahin kayak gitu Padahal anak sendiri ya Anak satu-satunya Kok nggak mikir ya Nanti kalau udah tua itu yang ngerawat siapa Kalau nggak anak ya toh Jangan seperti itu Kalau sama anak marah tuh Jangan sampai menyumpahin anak Ya kan Itu darah daging kita Harusnya ngasih contoh Seorang ibu yang pada anak itu yang baik Yang baik-baik Kasian bapaknya juga Harusnya tuh Anaknya juga ya Harus baik juga sama bapaknya Istri dan menantu selingkuh Ayah Norma Risma minta ganti rugi 50 juta rupiah Sebelum kita mulai Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Nama Norma Risma sampai saat ini Masih jadi perbincangan di berbagai media sosial Karena kasus perselingkuhan suaminya Dengan ibu kandungnya Ternyata Ada fakta lagi dibalik kasus tak lazim itu Norma Risma mengatakan bahwa Mantan suami dan sang ibu Telah dijatuhi denda oleh ayahnya Sebesar 50 juta rupiah Hal itu disampaikan Norma Risma Saat hadir di acara podcast youtube Denny Sumargo Pada Kamis 28 Desember 2022 Bapak saya minta uang denda gitu ke mereka Sakit hati banget lah keluarganya dihancurkan Waktu itu Bapak minta 50 juta 25 juta dari laki-laki 25 juta lagi dari perempuan Untuk mengurus perceraian pakai uang itu Ujar Risma Dilansir pada minggu 1 Januari 2023 Lebih lanjut Norma Risma menambahkan denda sebesar 50 juta rupiah tersebut Dijatuhi berbarengan dengan gugatan cerai yang dilayangkan Norma Risma ke suaminya Berinisial R Serta gugatan cerai ayah Risma kepada istrinya Berinisial R juga Semua keluarga saya sudah tidak menerima R sebagai istri saya lagi Dan saya juga sudah tidak mau menerima R sebagai menantu saya lagi Karena udah sakit Ucap ayah Norma Risma Saat terjadi penggerebekan yang diceritakan oleh Risma kepada Denny Sumargo Menurut Norma Risma Sang ayah sudah mengetahui istrinya menjalin hubungan gelap dengan menantu Jauh sebelum Risma menikah dengan R Sementara Risma sendiri telah mengetahui perselingkuhan ibu dengan suaminya Sejak tahun 2020 silam Puncaknya adalah Ketika para tetangga mulai menaruh curiga Dan berinisiatif melakukan penggerebekan Hingga didapati R serta R Tengah berhubungan badan di dalam sebuah kamar rumahnya Ini kasus lebih parah daripada yang si Yeso yang minta sertifikat rumah Ini parah banget gila Kalau gue jadi si yang ceweknya ini si Norma Gue udah bakar dodo yang bodo amat Gila Lu main ski di pop-up sama emaknya Ya Allah mas emang orang cantik apa si Norma Ya Allah Manusia makin gak ada otak kan Ini juga emaknya parah banget Lu parah lu nafsu sih nafsu Tapi jangan amat mantung lu juga lu embat Emang sawah lu kering Lu emak gedek banget Aku ngikutin berita lagi viral yang Ibunya senipu sama menantu Luar biasa Dunia udah semakin tua Ini kalau kita sudah melihat tanda-tanda yang tidak baik Dari pasangan sebelum melaksanakan pernikahan Harusnya itu menjadi catatan penting buat kita Untuk memikirkan kembali apakah kita harus melanjutkan pernikahan atau enggak Karena pilihannya dua Kita akan berhadapan dengan orang yang seperti itu seumur hidup kita Atau justru hubungan kita yang akan berakhir Siapa yang pengen maafin lu Tau gak lu percuma Itu tuh lukanya udah teramat dalam Tau gak lu si Norma Tuh sama bapaknya apalagi Lu lagian Lu milih-milih dong Ya Allah Lu mah kenapa bisa begitu Emang kekurangan gadis apa bagaimana Ya Allah Ya Allah Bisa aduh dua-duaan kayaknya sakit lu berdua dah Ya ampun Beneran gua mah Gue bener-bener kasihan banget sama si Normanya Lu mah jahat banget jadi laki Rasain kan lu Ayah lu sekarang kesebar seluruh Indonesia Indonesia tahu Nah lu susah dah tuh nyari kerja Nyari bini Susah Lu bakal susah tau gak hidup lu bang Ampun gua mah Tanya Norma di podcast Densu Aku bener-bener shock Alias kaget banget Kok bisa-bisanya seorang mertua Ngechat menantunya Dengan kata-kata seperti itu Jadi istilah Terbaru Orang pertama yang tahu perselingkuhan suami Norma Risma Ungkap hal ini Kasus perzinahan yang dilakukan suami Norma Risma Dengan ibu mertuanya ini menjadi viral di media sosial Kisahnya Membuat publik tercengang Sampai menuai berbagai respon Kini Muncul pengakuan Alfi Bos Norma Risma Yang mengaku sebagai orang yang pertama tahu Tentang sikap Norma Risma Ia kaget dengan cerita Norma Risma Yang mendapati suaminya berzina Dengan ibu kandungnya sendiri Waktu pertama kali mendengar Emang aku orang pertama di kantor Atau di toko Yang dengar cerita Aku tuh terpukul banget Dan aku bingung harus berbuat apa Karena pada saat itu Norma juga gak keluar rumah Gak keluar kamar selama 3-4 hari Ucap Alfi Dilansir dari Intip Seleb Sabtu 31 Desember 2022 Selain itu Alfi juga membongkar kondisi parah Norma Yang memprihatinkan Sebab Ia tak makan sama sekali Dan akhirnya membawa Norma ke psikiater Melihat keadaan Norma Yang emang udah gak makan dan gak tidur Aku berpikir apa yang harus aku lakukan Buat nolong dia Akhirnya aku berpikir Norma harus banget dibawa ke psikiater Jelas Alfi Sementara itu Ibu Norma Risma yang belakangan menjadi sasaran Nyinyiran netizen Diduga telah muncul Dan meminta maaf kepada anaknya Hal ini dilihat dari sebuah akun tiktok Yang memperlihatkan pesan diduga Dari ibu Norma Balas pesan mamak nak Tulis pesan tersebut Dikutip dari akun tiktok Ad gossip terkini Mamak minta maaf Semenjak itu terjadi Semua orang membenci mamak Sekarang kemudian